Kalau ada salah dan silapnya, saya mohon tolong buka pintu maafnya sebuah-sebuah untuk saya ya. Jadi kalau ketemu saya di Jogja sedangkan men tolong ditegur ya, gue bilang. Izinkan aku berdua, apalagi yang engkau tanpa suatu. Mau nyambung? Nyambung, datang sekali lagi. Saya selesaikan lagunya. Oke, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga selamat berjalanan, 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 berlindungan, dan berbahagia. Selamat-selamat semuanya. Sedangkan hubunganHH berjalanan, 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 berjalanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. TV-nya beda, channel-nya beda, penyampaiannya beda, sekarang penyampaiannya beda lagi. Kalau di Malaysia, itu penyampaian TV-nya disebut pengacara TV. Pengacara. Tapi bukan loyal itu. Kalau di Indonesia, pengacara itu loyal. Kalau di sini, pengacara TV. Ya, bukan loyal TV ya. Itu adalah penyampaian. Penyampaian, penyampaian. Dan itu beda. Ada berapa beda bahasa dari Indonesia dan juga Malaysia. Kerana di Singapura ini, kita tidak lihat perbedaan itu. Kerana dari sini, majoritasnya penduduk di sini adalah daripada Kau Jun Hua. Jadi, mereka di bahasa utama di Singapura ini adalah bahasa Inggeris. Jadi, tidak ada banyak perbedaan kerana di kalangan 16%. Dengan 16% penduduk Melayu di Singapura ini, mereka menggunakan bahasa Melayu di kalangan mereka. Dan bahasa formal di Singapura ini adalah bahasa Inggeris. Ya, beda-beda di Malaysia. Kita menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi, bahasa formal. Dan bahasa Inggeris adalah bahasa bisnes dan juga bahasa tukur. Ya, itu di Malaysia. Bahasa bisnes dan bahasa tukur. Bahasa Malaysia ini dari segi... Oh, ya, ya, ya. Oke. Bahasa Malaysia. Ya, di Rantau Nesantara ini, kalau kita lihat, ada berapa perbedaan dan ada persamaan. Dari segi...